Sotra Majelis Hakim mengadilan tidak pidana korupsi memfonis Pinangki Sirna Malasari, jaksa jelita, dengan hukuman 10 tahun penjara. Pinangki juga dikenai denda 600 juta rupiah, subsidiar atau penggantinya ketika itu dibayarkan adalah 6 bulan penjara. Hakim menyatakan Pinangki terbukti menerima suap dengan melakukan tindak pidana pencucian uang dan melakukan pemufakatan jahat terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk pembebasan Joko Chandra. Fonis 10 tahun penjara ini pada Pinangki lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 4 tahun penjara, artinya 2 kali lipat lebih. Menyatakan terdakwa, Dr. Pinangki Sirna Malasari SHMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1, subsidiar dan pencucian uang Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2 dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-3, subsidiar. Empat, menjatuhkan pidana terhadap dakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan fonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki sempat meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 kali lipat dari tuntutan Jaksa Apa komentar Maki atas fonis ini? Kita akan bahasnya bersama Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman dan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak Selamat malam Bapak Selamat malam Saya ingin ke Bung Boyamin Bung Boyamin Anda beberapa pekan bahkan sebelum penjatuhan fonis Anda menyatakan bahwa seharusnya Pinangki jauh di atas tuntutan Jaksa yang 4 tahun penjara bahkan Anda sempat menyebutkan 3 kali lipat kalau 3 kali lipat artinya 12 tahun tapi kemudian saat ini kita melihat, kita mendengar bahwa 2,5 kali lipat dari 4 tahun tuntutan kemudian diputuskan pada fonis ini 10 tahun penjara komentar Anda Ya saya apapun menghormati putusan hakim Aiman dan ini memang proses pendidikan dan penyadaran hukum bagi masyarakat supaya kita juga menghormati putusan itu apapun itu menurut hakim sudah adil dan kita harus menyatakan itu juga sudah menghormati soal memang kurang puas, iya karena saya memang dasarnya itu matematika zaman SD Aiman kalau ini perbandingannya kan Andi Irvan Jaya itu kan dituntut 2 tahun terus diponis 6 tahun 2 menuju 3 kan berarti kali 3 kan nah Pinangki 4 tahun berarti kali 3 kan 12 tapi hakim sudah mendekati 12 ya lumayan lah setidaknya sudah jauh di atas tuntutan kalau cuma 5 tahun, 6 tahun itu kurang makanya ini 10 tahun artinya menuju 10 itu kan sudah 4 tambah 4 aja kan mestinya 8 ini kan nah ini kan sudah 10 sudah besar lah menurut saya sudah menurut rasa keadilan dan saya menghormati itu kan ada rumus kemudian putusan dari hakim itu 2 per 3 itu kemudian biasanya yang terjadi seperti itu tapi ini sekarang ultra petita lebih di atasnya 2 kali lipat, 3 kali lipat Anda melihat apa ini? ya tadi hakim jelas dalam putusan itu menyatakan tuntutan yang diberikan jaksa sangat rendah gitu loh jadi ya artinya hakim sangat menyadari rasa keadilan masyarakat kalau cuma dituntut 4 tahun berarti sangat rendah karena apapun itu kan ada berbagai variable tapi terutama yang menutupi pihak lain itu kan sangat berbahaya itu padahal pihak lain itu kan bisa lebih besar perannya dan saya kan selalu menyebut kingmaker dan itu mestinya yang menjadi faktor pemberat gitu kan kalau yang lain misalnya berbelit-belit itu kan wajar gitu kan karena memang terdakwa boleh hak ingkar tapi bahwa dia menutupi peran orang lain terutama ketika ditanya kingmaker dia tidak mau pernah menjelaskan padahal kingmaker itu kan berasal dari dia Tunggu sebentar Bungu Yamin artinya Anda membaca di sini bahwa hakim mencium ada yang belum terungkap tuntas dalam persidangan dan itu kemudian tidak berhasil diungkapkan di persidangan dan itu terkait dengan kingmaker ya betul tadi kan begini hakim juga mengatakan sudah berusaha menanyakan ke Andi Irfan Jaya eh sorry berusaha menanyakan ke 3 orang yaitu Rahmat Anita dan juga Pinangki gitu kan Rahmat betul memang ada kingmaker tapi dia tidak tahu terus Anita menyerahkan itu kepada untuk ditanyakan kepada Pinangki lah kuncinya kan Pinangki untuk kingmaker ini dan hakim menyatakan dalam putusannya tadi juga termasuk sudah berusaha mencari kingmaker gitu kan nah inilah maka kemudian yang menjadi faktor pemberat yaitu menutupi pihak lain dan saya yakin hakim itu merasa kingmaker berarti di atasnya Pinangki kan gitu kan dan tanda-tanda kutip itu hakimnya jengkel Aiman kira-kira gitu tadi hakimnya jengkel karena semua tidak bisa kemudian dikorek atas ini dan kemudian ini kalau Pinangki sempat menyebutkan atasannya tapi kita tidak tahu atasannya siapa terkait dengan kingmaker itu dan kemudian juga kita melihat misalnya di jaksa menuntut hampir seluruhnya lebih rendah dari apa yang kemudian diputuskan oleh hakim tentu ini menjadi pertanyaan kenapa kemudian jaksa menuntut lebih rendah dari putusan hakim karena tidak biasa hakim memutuskan ultra petita saya ingin bertanya kepada Komisi Kejaksaan Bung Barita Simanjuntak Bung Barita kalau disebutkan tadi kingmaker tidak berhasil diungkapkan dan itu kemungkinan besar ada di lingkup kejaksaan yang kedua jaksa jaksa kemudian menuntut di bawah fonis hakim yang biasanya fonis itu di bawah tuntutan apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Selamat malam Mas Aiman Selamat malam Mas Selamat malam Mas Aiman Selamat malam Bung Barita silakan Jadi yang pertama kita menghargai dan mengapresiasi putusan pengadilan dengan dinamika yang sekian lama kita melihat bahwa pengadilan salah satu poin pentingnya adalah memperhatikan keadilan masyarakat dan oleh itu dengan prinsip Ini apresiasi terhadap fonis hakim ya Pak Bung Barita ya? Ya sebagai satu kesatuan yang tidak sisakan dari penuntasan status ini Kemudian yang kedua kan ini dinamika yang ada di dalam sistem peradilan pidana kita Jadi itu adalah juga menjadi bagian tentunya evaluasi ke depan juga bagaimana proses penanganan perkara itu akan dilakukan selanjutnya tidak berhenti sampai di situ saja Tetapi karena konteksnya adalah putusan pengadilan Bung Aiman Nah kita tentu tidak mempertanyakan hal-hal yang bisa saja dalam pertimbangan hakim itu sudah dinyatakan Tetapi itulah yang menjadi tugas selanjutnya mengungkapkan Apalagi itu kalau sudah masuk di bagian pertimbangan hakim menjadi tidak relevan untuk ditindak lanjuti Jadi itu poin kedua Dan poin ketiga ini kan dakwaannya kumulatif dan angka 10 tahun itu kan kumulasi dari dakwaan subsidiar pertama kedua dan ketiga dan dengan prinsip itu kita melihat hakim menjatuhkan keputusan 10 tahun apa yang didatakan di dalam dakwaan subsidiar 1 2 3 secara substansif oleh hakim diterima hanya saja masalah pragmatnya yaitu namanya pemidanaan hakim melihat perspektif keadilan masyarakat dengan menjatuhkan bidana 10 tahun Nah kemudian yang tadi disinggung hal-hal yang memperhatikan dianggap oknum jaksapi itu tidak terbuka ada kesemua melindungi saya kira itu adalah hukum yang harus dilihat dan ditindak lanjuti dan saya kira ini bagian dari evaluasi yang harus dilakukan oleh kejahatan juga untuk menangani soal itu secara tuntas Saya ingin bertanya soal ini apakah di kejaksaan ini bisa kemudian membongkar ataukah di tingkat pengadilan selanjutnya mungkinkah siapa kingmaker itu dan apa kaitannya dengan kasus Pinangki Sesaat lagi setelah tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam